Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Alhamdulillah Kita bisa Pertemu kembali Dalam kuliah online in bio 1 Mengenai konsep dasar network Pharmacology Dengan batan komputasi untuk herbal medicine Atau jamu Masih bersama saya Wisnu Anant Nakusuma Dari ilmu komputer FMIPA IBB Dan pusat studi bio farmaka Tropica IBB Pada pertemuan pertama ini Saya membaginya menjadi beberapa bagian Pada bagian pertama Akan dijelaskan Mengenai pengenalan herbal Atau jamu Serta multi target Multi komponen Jadi konsep multi target dan Multi komponen Selanjutnya nanti pada bagian-bagian selanjutnya Kita akan menjelaskan mengenai network Pharmacology Dan juga graph meaning Dan juga Dijelaskan pula Penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh Departemen ilmu komputer IBB Dan pusat studi bio farmaka IBB Terkait dengan Pengembangan Dan pemanfaatan Teori Serta konsep dalam ilmu komputer Untuk pengembangan Formula jamu Kita mulai Materi pengenalan herbal Atau jamu Dan konsep multi target Multi komponen Pada pertemuan kali ini Seperti yang kita ketahui Jamu merupakan obat asli Indonesia Yang terbuat dari Campuran tanaman obat Bagaimana suatu produk jamu itu Diformulasikan Itu menjadi pertanyaan yang Penting ya Dan mungkin Menjadi pertanyaan kita bersama Bagaimana Dulu nenek moyang kita Leluhur kita ini Bisa Memformulasikan sesuatu Untuk kasihat tertentu Sebagai contoh Ada komponen kunyit Atau kurkuma domestika Dan asam jawa Yaitu tamarindus indika Mungkin ditambahkan dengan Campuran yang lain Itu bisa menghasilkan Jamu kunyit asam Yang tentu saja Sangat Enak rasanya Dan segar ya Kalau diminum Dimana itu Bermanfaat untuk Kasiat misalnya Memperlancar menstruasi Dan mengulangi rasa sakit Jadi disini Bisa kita lihat Ada suatu formula jamu Dan ada Kasiat Nah pertanyaannya Bagaimana Hal itu bisa Disusun Formula itu bisa ditemukan Itu kan selalu menjadi Pertanyaan kita Bersama Kalau kita Melihat Dari Tradisi Pengobatan Menggunakan tanaman Atau Disebut juga Tradisional Medisin Pada Negara tetangga Seperti Tiongkok Maka Disitu Kita bisa Menemukan Suatu Keteraturan Atau pola Penyusunan Formula jamu Pada TCM Ya Tradisional Chinese Medicine Disitu Kita bisa Melihat Struktur formula TCM itu Terdapat Terdiri dari Empat komponen Tanaman Yang didasarkan Pada konsep Yi and Yang Atau Keseimbangan Dan Keharmonisan Keempat Tanaman itu Adalah Yang pertama Tanaman imperial Atau komponen utama Pada ramuan Biasanya dikaitkan Dengan Penyakit Atau Kasiat tertentu Yang kedua Adalah Tanaman Ministrial Atau komponen Yang mendukung Dan meningkatkan Kerja komponen utama Yang ketiga Adalah Tanaman Assistance Atau komponen Yang mampu Mengurangi efek Samping dari Komponen utama Sedangkan Yang keempat Adalah Tanaman Servant Yaitu Komponen Pendukung Untuk Mengharmonisasi Atau Mengkoordinasi Kerja Komponen Ramuan Ini adalah Empat Komponen Tanaman Yang mendasari Traditional Chinese Medicine Nah Pertanyaannya Adakah Di balik Jamu Warisan Leluhur Atau warisan Nenek moyang kita Pengobatan Tradisional Warisan Nenek moyang Kita Ini sebenarnya Juga terdapat Konsep Yang mendasarinya Seperti TCM Ini Ini yang Kemudian oleh Dr. Farid Effendi Waktu itu Melakukan studi STK-nya Di NICE Mencoba untuk Menyusun Suatu Hipotesis Bahwa Sebenarnya Di jamu pun Ada pola Komposisi Yang Mirip Atau Yang mendasari Penyusunan jamu itu Jadi minimal ada Empat komponen ini Dan itu dilakukan Dengan cara Mengumpulkan data Data Jamu Indonesia Kemudian melakukan Mining Mencari pola Keteraturan Dari Formula jamu Yang Diracik Oleh Nenek moyang kita Data Data Tersebut Disimpan di Jamu.ibb.ac.id Dan juga di Kanaya.nice.jp Knapsack Family Jadi Database ini Dibangun Ketika Dr. Farid Effendi Melakukan studi STK-nya Di Jepang Kemudian Dilakukan Kolaborasi Riset Antara Pusat studi Biofarmaka Dengan NICE Dalam hal ini Kita berusaha Untuk Mengembangkan Database Jamu Indonesia ini Dan juga Ingin mengetahui Apakah Di balik Jamu itu Ada konsep Yang mendasarinya Nah untuk itu Dikembangkan Database ini Dikumpulkan Dari Jamu Komersial Yang terdaftar Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Atau BPOM Dimana Data-data Yang tersedia Meliputi Nama jamunya Produsen Bahan-bahan Yang digunakan Serta Efikasi Dari Jamu tersebut Dari Riset ini Terkumpul 5.310 Jamu Dari 797 Produsen Dan Dari 5.000 Jamu itu Melibatkan 654 Tanaman Jadi Kemudian Dari sini Muncul pertanyaan Mungkin Mungkinkah Kita itu Melakukan Analisis Terhadap Data ini Sehingga Kita bisa Mengetahui Pola Atau Keteraturan Dari penyusunan Formula Jamu Atau Formula Jamu Yang dulu Dilakukan oleh Nenek moyang kita Atau Leluar kita Jadi Bukan hanya Berdasarkan Pengalaman Atau Empiri Semata Tapi Sebenarnya Mereka Memiliki Konsep Penyusunan Jamu Seperti halnya Yang terdapat Di dalam Tradisional Chinese Medicine Pertanyaan itu Memunculkan Solusi Dalam hal ini Mungkin Tidak Kita ini Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Peketauan Dalam hal ini Adalah Di bidang Ilmu Komputer Dan juga Statistik Melakukan Mining Terhadap Data-data Yang tadi Sudah Kita Kumpulkan Atau Kita Sebut Sebagai Data Mining Jadi Dari Jenis Tanaman Herbalnya Jenis Jamu Dan Efikasi Jamu Kemudian Kita Coba Cari Pola Yang Menghasilkan Informasi Yang Menarik Seperti Dari Situ Kita Bisa Melihat Bahwa Jamu Itu Sebenarnya Tidak Hanya Didasarkan Pada Pengalaman Empiris Tapi Juga Memiliki Pola Pola Seperti Halnya Yang Ditunjukkan Oleh Tradisional Chinese Medicine Selanjutnya Dr. Farid Avendi Dari Departemen Sita CKIPB Dan Peneliti Di Pusat Studi Bio Pharmacotropika IPB Beserta Tim Menyusun Satu Klasifikasi Efikasi Terdapat Sembilan Klasifikasi Efikasi Yang pertama Wounds And Skin Infection Atau Disbut WND Respiratory Disease Atau RSP Pain Inflammation Atau PIN Musculoskeletal And Connective Tissue Disorders Atau MSC Female Reproductive Organ Problems Atau FML Gastroinstasional Disorders Atau KST Disorders Of Mood And Behavior Disbut DMB Disorders Of Apatrite Disebut DOA Dan Urinary Related Problem Atau URI Nah dari Klasifikasi ini Juga Diidentifikasi Dari data Yang sudah Dikumpulkan oleh Dr. Farid Effendi Untuk Misalnya Klasifikasi WND Itu Terdapat 159 Jamu Yang memiliki Klasifikasi WND Dimana 120 Tanaman Diantaranya Itu Berkhasiat Untuk Warn and Skin Infection Begitu Juga Dengan Efikasi Yang lain Misalnya Ada 105 Tanaman Yang Berkhasiat Sebagai Respiratory Disease Begitu Juga Yang lain Misalkan Untuk Pain and Inflammation Ada 183 Tanaman Untuk MSC Ada 270 Tanaman Untuk FML Ada 182 Tanaman Untuk GST Ada 290 Tanaman Dan Untuk Disorder of Mood and Behavior Ada 47 Tanaman Untuk DOA Ada 148 Tanaman Dan Urinary Related Problem Ada 80 Tanaman Nah Kemudian Dibangunlah Suatu Jejaring Atau Hubungan Antara Jamu Tanaman Aktivitas Dan Efikasi Jadi Mencoba Memodelkan Penggunaan Tanaman Dalam Jamu Dan Dikaitkan Dengan Aktivitas Farmakologinya Untuk Memprediksi Efikasi Jamu Jadi Motivasinya Adalah Misalnya Diketahui Suatu Efikasi Tentu Maka Kita Bisa Melihat Tanaman Apa Yang Digunakan Jamu Itu Untuk Mendukung Aktivitas Farmakologinya Sehingga Nanti Outputnya Adalah Mekanisme Dari Khasiat Jamu Tersebut Dari Interaksi Yang Dibangun Antara Efikasi Jamu Tanaman Dan Aktivitas Farmakologinya Kita Bisa Menemukan Hubungan Antara Efikasi Dengan Aktivitas Farmakologi Bagi Contoh Urinary Related Problem Atau URI Efikasi Ini Punya Aktivitas Farmakologi Antimikrobial Anti Inflamantory Antispasmodic Nah Kalau kita Lihat Dari Sembilan Efikasi Ini Dan Aktivitas Farmakologinya Maka Kita Bisa Melihat Ada Tiga Aktivitas Farmakologi Yang Begitu Penting Sehingga Sering Muncul Di Hampir Semua Efikasi Yang Pertama Adalah Analgesik Kemudian Antimikrobial Dan Anti Inflamantory Nah Inilah Yang Menjadi Bagian Penyusun Komponen Utama Dari Jamu Selain Satu Komponen Lagi Yang Menjadi Target Atau Tanaman Utama Selanjutnya Dr. Farid Avendi Dan Tim Dari Pusat Sudi Bio Farmaga Menyusun Suatu Hipotesis Bahwa Struktur Formula Jamu Berdasarkan Pola Keteraturan Aktivitas Farmakologinya Terdiri Atas Empat Tanaman Utama Yang pertama Tanaman Dengan Karakteristik Analgesik Yang kedua Tanaman Dengan Karakteristik Antimikrobial Yang ketiga Tanaman Dengan Karakteristik Anti Inflamantory Dan Keempat Tanaman Menjadi Target Kasihan Tanaman Utama Ini Hipotesis Ini Menjadi Dasar Untuk Menjawab Pertanyaan Sebelumnya Adakah Sebenarnya Di dalam Jamu Itu Konsep Atau Keteraturan Yang Mendasarinya Dan Hipotesis Inilah Yang Kemudian Dibangun Oleh Dr. Farid Avendi Dan Tim Dari Busat Studi Bio Farmaga IPB Kemudian Dari Hipotesis Tadi Dibangun Suatu Sistem Informasi Kita Namakan Sebagai Indonesian Jamu Harps Ini Kami Bangun Berdasarkan Hipotesis Yang Disusun Oleh Tim Bio Farmaga Sebelumnya Dimana Sistem Ini Berusaha Untuk Menggunakan Pendekatan Statistik Dan Machine Learning Untuk Menyusun Formula Jamu Dimana Inputannya Adalah Jamu Berdasarkan Berserta Komposi Tanamannya Kemudian Nanti Akan Dihasilkan Suatu Prediksi Formula Jamu Untuk Kasiat Tertentu Dan Juga Untuk Aktivitas Farmakologi Tertentu Dari Hipotesis Yang Disusun Tadi Bahwa Jamu Mengandung Empat Tanaman Utama Yaitu Sebagai Tanaman Analgesik Tanaman Dengan Karakteristik Antimikrobial Dan Tanaman Dengan Karakteristik Anti-inflammatory Dan Juga Yang Terakhir Tanaman Utamanya Yaitu Sebagai Target Kasiat Maka Dari Tiga Ribuan Jamu Tadi Peserta 657 Tanaman Itu Kita Analisis Menggunakan Pendekatan Statistika Yaitu PLSDA Dan Multiways PLS Serta Machine Learning Dalam SVM Untuk Melakukan Prediksi Formula Jamu Diperoleh Secara Total Adalah 50 Kandidat Jamu Baru Yang Terdiri Dari Empat Tanaman Namun Ketika Kita Melakukan Overlapping Terhadap Tiga Metode Tadi PLSDA Multiways PLS Dan SVM Maka Diperoleh Kandidat Formula Terbaik Yang Melakukan Overlapping Dari Ketiga Metode Tersebut Untuk Jamu Anti Diabetes Yaitu Terdiri Dari Daun Sembung Brotowali Jai Dan Pari Nah Keempat Keempat Formula Kandidat Formula Ini Kemudian Dilakukan Langkah Selanjutnya Pengujian Praklinis Dan Juga Menggunakan Zebravis Dan Juga Menggunakan Mencip Ya Juga Diteliti Kondisi Komposisi Untuk Masing-masing Yang optimal Sehingga Kemudian Akhirnya Dihasilkan Suatu Produk Jamu Anti Diabetes Yang kita Beri nama Gluko R1 Yang Komposisinya Terdiri Dari Daun Sembung Brotowali Jai Dan Pari Setelah Kita Menemukan Atau Menghasilkan Formulasi Jamu Berdasarkan Prediksi Dari Pendekatan Statistik Dan Machine Learning Dimana Itu Dihasilkan Formula Jamu Untuk Anti Diabetes Yang Terdiri Atas Sembung Jai Brotowali Dan Pari Maka Kemudian Muncul Pertanyaan Apakah Jamu Cukup Direpresentasikan Oleh Tanamannya Saja Bukankah Di dalam Tanaman Itu Mengandung Senyawa Aktif Apakah Tidak Sebaiknya Kita Menganalisa Lebih Jauh Lebih Detil Tidak Hanya Dari Tanaman Tapi Juga Sampai Melihat Senyawa Aktifnya Dari Sinilah Kemudian Muncul Pemahaman Baru Yang Sebenarnya Pemahaman Ini Sudah Berkembang Di luar Tapi Kita Mendapatkan Pemahaman Baru Setelah Berpikir Seperti Ini Bahwa Sebenarnya Kalau Kita Teliti Jamu Ini Mengandung Banyak Senyawa Aktif Atau Tanaman Yang Menyusun Jamu Ini Mengandung Banyak Senyawa Aktif Artinya Di dalam Jamu Mengandung Banyak Banyak Komponen Atau Multikomponen Dimana Multikomponen Atau Senyawa Ini Mentarget Protein Protein Yang Tentu saja Terlibat Dalam Regulasi Dalam Pengaturan Misalnya Metabolisme Tubuh Yang Memengaruhi Ketahanan Tubuh Ini Untuk Tidak Terserang Penyakit Dalam Hal ini Misalnya Di Abid Dari Sinilah Kemudian Muncul Paradigma Multikomponen Multitarget Atau Multi Ingredient Multikomponen Ini Akan Mentarget Banyak Atau Beberapa Protein Nah Kalau kita Menyampurkan Komponen Ini Maka Harus Diperhatikan Juga Efek Penyampurannya Itu Multikomponen Kalau dicampurkan Apakah Akan Menghasilkan Suatu Sinergi Atau Justru Akan Menghasilkan Efek Samping Yang Merugikan Nah Dari sini Kita Juga Mulai Melihat Adanya Suatu Efek Yang Terlihat Berasal Dari Kombinasi Z Dicampurkannya Beberapa Z Yang Diharapkan Adalah Bahwa Pencampuran Itu Akan Menghasilkan Sinergi Bukan Efek Yang Sebaliknya Pendekatan Multikomponen Multitarget Ini Sebenarnya Sebagai Sebuah Konsekuensi Dimana Pada Saat Ini Dunia Mulai Bergeser Para Tekikmanya Untuk Memandang Sesuatu Problem Sebagai Sebuah Sistem Yang Holistik Dalam Ini Menggunakan Penekatan Sistem Biologi Konsekuensi Dari Paradigma Sistem Biologi Ini Maka Ketika Kita Ingin Melakukan Drug Desain Atau Drug Repurposing Maka Kita Harus Berusaha Untuk Melihat Semua Komponen Yang Teribat Begitu Juga Interaksinya Ketika Kita Akan Melakukan Drug Desain Maupun Drug Repurposing Dalam Hal Ini Dalam Kasus Penemuan Formula Jamu Atau Penentuan Formula Jamu Maka Yang Berperan Dalam Ini Adalah Selain Senyawa Aktif Dalam Tanaman Jamu Juga Protein Target Yang Merepresentasikan Atau Yang Terkait Atau Yang Berperan Dalam Regulasi Yang Diperlukan Oleh Tubuh Untuk Mencegah Terjadinya Atau Timbulnya Penyakit Pendekatan Network Pharmacology Ini Di Kemukaan Pertama Kali Tahun 2008 Oleh Hopkins Yang Menyebut Bahwa Ini Paradigma Paradigma Baru Dalam Drug Discovery Atau Drug Repurposing Yaitu Dimana Pendekatan Ini Dilandasi Pada Cara Pandang Sistem Biologi Dan Menggunakan Teknik Network Analisis Yang Sebenarnya Implementasi Dari Graph Teori Untuk Menganalisis Keterkaitan Antara Entitas Dalam Ini Tanaman Senyawa Penyakit Dan Protein Untuk Menemukan Pola-pola Menarik Informasi Menarik Yang Sehingga Nanti Akan Mengarah Pada Terbentuknya Atau Ditemukannya Formula Formula Jamu Atau Formula Formula Obat Untuk Kasiat Terentu Atau Untuk Penyakit Terentu Ini Adalah Salah Satu Bentuk Dari Representasi Network Farmakologi Dalam K-Partit Graph Dimana Kita Menggambarkan Interaksi Antara Tanaman Senyawa Protein Dan Penyakit Dalam Suatu K-Partit Graph Atau Dalam Ini 4 Partit Graph Dimana Tanaman Memiliki Keterhubungan Dengan Senyawa Yaitu Senyawa Yang Terkandung Di Tanaman Tersebut Kemudian Juga Dengan Protein Dan Penyakit Nah Network Pharmacology Ini Atau Representasi Dari K-Partit Graph Ini Inilah Yang Nanti Akan Di Implementasikan Kedalam Ijah Analytics Yaitu Aplikasi Yang Dibangun Oleh Departemen Elbu Komputer Dan Pusat Studi Bio Pharmaca Dalam Rangka Menganfaatkan Konsep Machine Learning Graph Meaning Dan Juga Network Analysis Untuk Menunjang Proses Atau Mekanisme Drug Discovery Atau Drug Repurposing Nah Ini Adalah Antarmuka Dari Ijah Analytics Dimana Di Dalamnya Di Implementasikan K-Partit Graph Antara Tanaman Senyawa Protein Penyakit Yang Kemudian Oleh Algoritma Machine Learning Dilakukan Prediksi Interaksi Karena Kita Tahu Bahwa Kita Hanya Menemukan Sedikit Informasi Interaksi Antara Senyawa Aktif Berasal Dari Tanaman Dengan Protein Oleh Karena Machine Learning Melakukan Prediksi Interaksi Dengan Ijah Analytics Ini Yang Memberikan Kemudahan Pada Pengguna Karena Antarmukanya Dibangun Secara User Fernand Dan Berbasis Web Maka Pengguna Bisa Melakukan Drug Repurposing Misalnya Ingin Tahu Kasiat Baru Dari Tanaman Pare Itu Bisa Menyebabkan Penyakit Apa Saja Atau Sebaliknya Ingin Tahu Penyakit Tentu Itu Bisa Disembuhkan Oleh Kandidat Tanaman Yang Bisa Dijadikan Formula Jamu Untuk Penyakit Tentu Apa Saja Jadi Kalau Sebelumnya Orang Berpaku Pada Informasi Yang Turun Temurun Diwariskan Dari Nenek Moyang Atau Leluhur Kita Tentang Kasiat Dari Tanaman Tertu Dengan Ijah Ini Kita Bisa Tahu Kasiat Lain Yang Belum Pernah Di Informasikan Atau Belum Pernah Terfikikan Oleh Kita Terkait Dengan Tanaman Tertentu Tersebut Misalkan Ternyata Pare Itu Juga Punya Kasiat Aplikasi Yang Kita Bangun Untuk Masyarakat Yang Berkecimpung Di Dunia Tanaman Obat Dimana Kita Bisa Mengaksesnya Melalui Ijah.apps.cs.ipb.ac.id Nah Tentu Saja Ijah Analitik Sebenarnya Berfungsi Untuk Melakukan Screening Screening Menghasilkan Kandidat Formula Jamu Atau Formula Obat Tentu Saja Hasil Dari Ijah Ini Masih Harus Dilakukan Validasi Dalam Ini Validasi Yang Dilakukan Molekular Docking Secara In Silico Yaitu Mencoba Mengalesi Secara In Silico Bagaimana Karakteristik Karakteristik Antara Senyawa Dan Target Yang Di Propos Atau Diusulkan Dari Ijah Analytics Ini Kemudian Kalau Sudah Dilakukan Analisis In Silico Berupa Molekular Docking Dilanjutkan Dengan Uji Praklinik Menggunakan Zebravis Juga Mencit Dan Sebagainya Dan Kita Analisis Juga Dari Sisi Metabolomik Jadi Semua Ini Dari Screening Menggunakan Ijah Analytics Kemudian Validasi In Silico Menggunakan Docking Validasi Secara Experimental Ini adalah Framework Yang diusulkan Oleh Ejah Analytics Dalam Rangka Memberikan Kontribusinya Bagi Modernisasi Amu Sehingga Dengan Demikian Kita Bisa Mudah Untuk Melakukan Drug Repurposing Menemukan Kasiat Baru Dari Jamu Yang Sudah Ada Atau Menemukan Obat Baru Dari Penyakit Yang Baru Muncul Misalkan Seperti Demikian Kuliah Online Pertama Bagian Pertama Mengenai Network Pharmacology Semoga Bermanfaat Jika Ada Yang Salah Saya Mohon Maaf Masukan Dan Kritik Dari Bapak Ibu Dan Rekan Sekalian Itulah Yang Kami Harapkan Untuk Perbaikan Dari Materi Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima